Halo Bro disini saya membagi edukasi di motor Honda Revo FI atau Supra 125 FI bisa di Karisma atau di motor jenis Honda yang lain Saat di oper gigi peneleng ini, ini bunyi celak Jadi kebanyakan di motor Honda Supra 125 FI atau yang lain Itu saat oper gigi ini, ini bunyi celak Celak, celak, celak gitu loh Jadi untuk mengatasi bunyi peneleng Celak, celak atau starter, inkol ngelos Teman-teman bisa setel di bagian setelan ini Jadi teman-teman bisa siapkan untuk kunci 14 kayak gini Ini teman-teman kendorin Ini teman-teman kendorin menggunakan kunci 14 Terserah kunci ring atau kunci pas Intinya teman-teman kendorin Terus di bagian dalam ini ada baut main Jadi untuk baut main Ini teman-teman geser ke kanan atau ke kiri Jadi kalau punya keluhan starter yang ngelos Itu teman-teman geser ke kanan Starter yang ngelos atau Saat oper gigi peneleng 1,2,3,4 itu bunyi celak Itu teman-teman itu puter ke kiri Kalau bunyi peneleng bunyi celak Jadi kalau peneleng bunyi celak teman-teman itu puter ini ke kiri Kalau starter yang ngelos untuk baut ini teman-teman puter ke kanan Jadi untuk keluhan starter yang ngelos atau peneleng itu Saat oper gigi bunyi celak Itu teman-teman ketika setting atau setelin untuk baut itu Jadi nanti keluhan starter yang ngelos Itu sembuh bro Jadi ini teman-teman di puter aja ini Kalau starter yang ngelos puter ke kanan Kalau persenyaleng puter ke kiri Jadi tergantung keluhan teman-teman Kalau keluhan ngelos Ini setelah diengkol ngelos Jadi jangan banyak-banyak untuk muternya ke kiri ke kanan ya Jadi puter aja ke kanan sedikit Nanti teman-teman itu bisa setting sendiri untuk setelan ini Setelah itu nanti teman-teman bisa haratin lagi Ratinin untuk baut mainnya itu usahakan jangan ikut muter Jadi kalau teman-teman sudah setting atau posisi pas Ini teman-teman tekan kayak gini ditahan untuk bautnya Terus teman-teman untuk murnya teman-teman tingkat ratin Jadi sambil teman-teman tahan kayak gini sambil diratin untuk baut atau mur 14 nya Jadi di motor jenis Honda Ini semua ada setelan Jadi kalau persenyaleng ini bunyi ceklek Ceklek gitu Teman-teman tika setting di bagian setelan tadi Ini teman-teman nanti tinggal puter ke kiri Nanti untuk keluhan starter yang kalau ceklek-ceklek itu akan sembuh bro Kalau teman-teman puter ke kiri Kalau puter ke kanan nanti suara akan keras Tapi untuk persenyaleng itu lebih ringan bro Di over itu lebih ringan Kalau teman-teman puter ke kanan Tapi kadang itu keluhan starter yang kalau itu bunyi ceklek Ceklek gitu Kayak ada yang pecah Tapi sebenarnya itu hanya permasaan di setelan ini Jadi teman-teman tika setel ini Kalau perneleng Atau pedal gigi starter itu Bunyi ceklek Ini teman-teman tika puter ke kanan Usahakan untuk penyetelan Standardnya Ini Teman-teman bisa geser Ke kiri full mentok Terus teman-teman Balikin lagi sedikit Itu sudah posisi standard dari pabrikan Jadi kalau teman-teman itu mau Pedah persenyaleng itu ringan Itu teman-teman tinggal Puter ke kanan agak banyak Atau starter yang kalau ngelos Jadi kalau terlalu banyak ke kiri Nanti starter yang kualitas akan ngelos ini Jadi usahakan teman-teman usahakan Pakai setelan pabrikan Jadi ini puter teman-teman tok kayak gini Terus teman-teman bisa rati untuk baut Atau mur Untuk mur 14an ini Manti karatin Nanti untuk keluhan Star trickle ngelos Atau pernelang bunyi ceklek Itu akan sembuh Jadi permasalahnya di Baut setelan yang Kurang pas untuk penyetelan Oke bro Itulah penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Matur seluruh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!